suara inap apakah harus nyaring apa tidak ini perbanyakan yang sering terjadi setting suara inap itu memang persoalan sendiri ya kami cuman juga awal-awal tidak mengakui tidak sederhana juga men-setting suara inap suara inap nyaring apa tidak prinsipnya gini ya saya sebutkan saja prinsipnya tidak harus nyaring terus sampai lagi di telinga paling tidak unsur-unsur dari suara inap unsur-unsur suara di suara inap itu itu bisa kedengaran semua bisa terdengar semua ketika kita nyalakan ataupun kita setel suara inapnya nah kadang-kadang ada ya yang misalnya satu suara inap apakah dia mix misalnya itu ada suara tertentunya misalnya suara suara pala dewasanya yang panjang mungkin itu misalnya dia nyaring tapi suara anakannya yang masih belum ada bulunya yang itu pelan itu tapi diputar saja ke kanan sampai suara anakan yang yang masih yang masih yang masih yang masih itu tidak terdengar nah disitulah kita akan cek ketika nanti dia ada di suara tingginya ataupun suara nyaringnya dia over apa tidak over itu speaker kita kuat terima apa tidak suara itu pecah apa tidak terus telinga kita sakit apa tidak perbedaannya dari suara pelan ke suara tinggi yaitu perbedaan yang ekstrim apa tidak untuk volumennya itu perlu kita maka memilih suara inap itu penuh cari yang rata lah rata kalau pun ada nektrononya biasalah namanya juga ini ya suara itu kan dinamis di palet pun juga pada kolisi alami juga mereka kan dinamis suaranya sama itu kelihatan mesin banget cuma perubahan-perubahannya dari suara kecil ke keras bagaimana apakah dia melantai atau kemudian itu untuk kemudian jadi sekali lagi tidak harus kenceng tapi usur-usur suaranya bisa keluar semua karakter-karakter suaranya itu bisa keluar semua nah ini penting ini kita maka tata twitter penggunaan twitter berapa itu juga penting karena itu untuk blockingnya blocking itu penataan tempat penempatan twitter untuk meng-cover ataupun meng-cover itu menutupi ataupun memenuhi setiap sudut peruangan bisa terdengar semua setiap jengkal peruangan itu bisa terdengar semua itu anunya kuncinya setting selain ada ya kami ya silahkan nanti kesana linknya akan di ada di disiplin lebih jelas disitu nah demikannya teman-teman untuk Q&A kali ini tanya-jawab kali ini atau diskusi kali ini mudah-mudahan ini bermanfaat ataupun kalau usahanya ada pendapat yang berbeda tidak masalah kami sangat terbuka sekali dengan ilmu yang beragam kami juga banyak belajar dari para senior para master yang punya pendapat yang berbeda tidak masalah pendapatnya beda tapi teknik fisika tujuannya sama oke untuk setting suara memang kita harus sering berlatih sering berlatih sering mendengarkan gitu ya kalau bagi para teman-teman yang memang berkecimpung di ilmu suara walet biasanya mereka punya perwatan sendiri punya perangkat sendiri punya tempat praktek sendiri alat praktek sendiri punya studio sendiri punya speaker yang dites dicobakan sendiri ke lapangan jadi bukan rumah walet yang dipakai praktek dengan rumah walet yang memang apalagi kalau rumah walet itu memang kita pakai untuk untuk produk apa namanya untuk untuk budidaya gitu kan itu nanti fatal nanti fatal jadi teman-teman ikutilah syarat-syarat dari teman-teman yang yang juga berpengalaman yang mereka memang menyediakan waktu sendiri seperti kami juga menyediakan yang harus sendiri untuk 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 bukan rumah walet yang dipakai tapi ada tempat ada alatnya sendiri ya memang ini ini saya paham ini tidak mudah untuk para petani-petani yang yang pure petani tapi apa tidak tempat untuk memperdalam informasi pengetahuan seperti ini itulah kami datang untuk anda ya kami muncul disini anda tetap saya kami butuh informasi juga dari teman-teman bagaimana kasus-kasus di lapangan itu ya di rumah walet kita siapa tahu lalu bisa kami pecahkan maka itu teman-teman sekali lagi harus rajin berdiskusi ya menggantikan teman-teman yang lain yang berpengalaman yang bertanggung jawab kami pun juga menyediakan diri kalau misalnya mau ketemuan gitu ya bertemu di mana asalkan masih kawasan Soalusi Tenggara saja kami siap lah untuk bikin janji tapi yang di luar Soalusi Tenggara bisa lah nanti melalui sospek kami melalui whatsapp kami silahkan ataupun meminta whatsapp ataupun kita mau tukar whatsapp silahkan di messenger maupun DM di instagram silahkan nanti kita akan untuk yang sekitar Soalusi Tenggara bisa lah nanti kita ketemu janji di mana kami diperbolehkan ke rumah walet teman-teman semua apalagi kalau misalnya ada kendala di rumah waletnya boleh kita cita-cita di sana asalkan waktunya ada sajalah ketika ketemu pasti kita akan siap seperti itu teman-teman sukses hari ini kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-sebesarnya sudah 2-4 ini kami sampaikan disini sampai ketemu lagi silahkan ada pernyataan disebutkan ataupun dicantumkan di kolom komentar sukses untuk kita semua salam dari kami tim bumi alam 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 terima kasih selamat menikmati terima kasih